Sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arus selalu lintas guna menghindari razia polisi di kota Cimai. Bahkan seorang pengendara motor tanpa helm nekat melawan hadangan petugas. Operasi Keselamatan Ludaya 2019 juga merazia kendaraan mobil angkutan umum dan kendaraan barang. Seperti inilah aksi nekat yang dilakukan oleh seorang pengendara motor tanpa helm saat melewati hadangan petugas kepolisian dalam Operasi Keselamatan Ludaya 2019 di Jalan Cilember, kota Cimai. Petugas pun mengamankan pengendara motor berbonceng tiga orang tersebut. Sejumlah pengendara motor yang mengetahui ada razia kendaraan nekat melawan arus selalu lintas guna menghindari razia tersebut meski keselamatan mereka terancam. Operasi gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Cimahi dan petugas Dinas Perhubungan Kota Cimahi tersebut juga merazia angkutan umum. Petugas menindak tegas para supir angkutan yang tidak memiliki kelengkapan surat seperti SIM dan ujikir yang belum dibayar. Petugas Dinas Perhubungan Kota Cimahi pun menilang sejumlah kendaraan barang yang melebihi kapasitas. Rangka operasi sarana angkutan umum dan barang dan sasaran secara kasat mata yaitu kendaraan Lodaya 2 yang tidak menggunakan helm dan tidak melengkapi kendaraannya dalam rangka operasi keselamatan Lodaya 2019. Ada buku kirnya yang memang dia tidak bawa, kemudian surat keterangan pengurusan angkutan barang juga tidak dibawa, dia hanya bawa SDNK doang, kita gunakan pasal berlapis. Jadi ada beberapa pelangkaran yang langsung dilakukan oleh si pengemudi, diantaranya tidak membawa buku kir yang tidak bisa ditunjukkan, kemudian SIM juga tidak bawa, surat keterangan pengurusan angkutan barang juga tidak bawa, itu tiga pasal berlapis kita kena. Dalam operasi keselamatan Lodaya 2019 ini, polisi menindak belasan pengendara motor yang tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm. Sementara petugas Dinas Perhubungan Kota Cimahi menilang delapan supir angkutan yang tidak membawa surat kelengkapan dan kendaraan melebihi kapasitas.